I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Kepada Dasn, Diego Milito berbicara tentang Kapten Inter Lautaro Martinez dengan mengatakan Kita semua sudah melihatnya, dan kita berbicara tentang pemain top Lautaro masih muda dan punya banyak hal yang bisa diberikan Dia telah membuktikan kemampuannya dan saya tidak pernah ragu dia akan mencapai level seperti ini Saya mengenalnya sejak dia masih kecil, dia tumbuh bersama saya dan dialah yang menggantikan saya di racing Saya mengenalnya dengan sangat baik dan saya sangat senang melihatnya di level ini Anda bisa langsung tahu bahwa dia berbeda, dia sudah memiliki kedewasaan dalam bertanya, mendengarkan, dan bertahan setelah latihan Dilansir Inter.it, pasukan Simone Inzaghi menempati posisi pertama grup Liga Champions dengan raihan 7 poin bersama Real Sociedad Berkat dua kemenangan yang didapat melawan Benfica dan Salzburg Serta hasil imbang melawan Real Sociedad 1-1 di pertandingan pertama Liga Champions musim ini Inter tidak terkalahkan dalam empat laga tandang terakhirnya di Liga Champions Selain itu, Nerazzurri hanya kalah satu kali dari 10 pertandingan terakhirnya yaitu saat melawan Manchester City di final Liga Champions musim lalu 73 persen gol Lautaro Martinez di Liga Champions dicetak saat tandang yaitu 8 dari 11 golnya Di Champions League kali ini, Kapten Nerazzurri ini telah mencetak satu gol yaitu gol penyeimbang saat bertandang ke Real Sociedad Dalam wawancara dengan Pierluigi Pardo, mantan striker Inter Diego Milito berbicara tentang perbandingan antara tim treble dan tim Simone Inzaghi Saya tidak suka membuat perbandingan Sulit untuk mengatakannya, itu adalah waktu dan era yang berbeda serta pemain yang berbeda Saya hanya dapat mengatakan bahwa saya sangat menyukai Inter ini, bukan kebetulan mereka mencapai final Liga Champions musim lalu Meski kalah dari Manchester City, Inter tampil hebat di final dan menurut saya Inter pantas menang di final Liga Champions musim lalu Pertandingan itu memberi kekuatan dan kesadaran untuk melihat Inter seperti yang kita lihat sekarang ini Dengan perjalanan di Liga Champions musim lalu, para pemain Inter menyadari bahwa mereka bisa melakukan hal-hal hebat Jurnalis Matteo Barzaghi di Sky Sport mengatakan Dumfries tidak terus bekerja dengan tim setelah pemanasan, namun dia tetap berada di bangku cadangan Pelatih Simone Inzaghi menyuruhnya duduk di bangku cadangan untuk menonton latihan dengan skema dan tes Dumfries mengalami kelelahan, dia banyak bermain dan perlu dirotasi Namun, Dumfries diperkirakan akan tetap berangkat ke Austria meski tidak ikut latihan hari ini FC Inter 1908.it mengabarkan bahwa Denzel Dumfries diragukan untuk pertandingan melawan Salzburg Hari ini, setelah melakukan pemanasan bersama rekan satu timnya di Apiano Gentile Dumfries duduk di bangku cadangan dan dia tidak ikut serta dalam latihan selanjutnya bersama tim Pelatih Simone Inzaghi kemungkinan besar akan menurunkan Matteo Darmian sebagai pengganti Dumfries Dan Bisek akan melakukan debutnya sejak menit pertama di trio lini pertahanan pada pertandingan melawan Salzburg di Liga Champions Mengingat pelatih Simone Inzaghi telah mengujinya di lini pertahanan hari ini Dilansir FC Inter 1908.it, manajer Inter terpesona dengan Santiago Jimenez, striker Feyenoord yang akan menghadapi Lazio malam ini Kesempatan penting untuk mencermati penyerang tengah yang sejauh ini telah mencetak 15 gol dan 3 asis dalam 13 pertandingan bersama Feyenoord Kontak pertama untuk menanyakan informasi tentang Santiago Jimenez telah dilakukan Santiago Jimenez termasuk di antara nama-nama yang ada dalam daftar Inter untuk saat ini dan masa depan Tetapi Inter tahu bahwa mata separuh Eropa sedang tertuju pada Santiago Jimenez Pemain kelahiran 2001 itu dihargai sekitar 50 juta euro oleh Feyenoord Dan harganya diperkirakan akan terus naik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!